Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat pertemuan kali ini kita akan bahas materi bab satu tentang bilangan bab satu tentang bilangan ini yang akan dibahas nanti adalah satu bilangan bulat dan yang kedua adalah bilangan pecahan jadi ada dua materi ini adalah bilangan bulat dan bilangan pecahan pertemuan kali ini kita khusus bahas untuk bilangan bulat kita mulai dari pengertian jadi bilangan bulat adalah bilangan yang dibentuk oleh bilangan bulat positif nah ini yang ke kanan yaitu 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kemudian 0 dan bilangan bulat negatif jadi bilangan bulat itu yaitu terderas 3 yaitu bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif cara menuliskan bilangan bulat yang biasa diberi simbol B adalah seperti ini jadi ini titik-titik ini menunjukkan masih ada di sebelah kiri dari negatif 3 yaitu negatif 4, negatif 5 dan seterusnya kemudian ke kanan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya pada bilangan bulat khususnya bilangan bulat positif kita menemukan beberapa jenis bilangan misalnya disini bilangan caca bilangan caca itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya bilangan asli bilangan asli yaitu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya berikutnya bilangan ganjil mulai 1, 3, 5, 7 dan seterusnya genak mulai 2, 4, 6, 8 dan seterusnya kemudian prima 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya komposit bilangan komposit ini adalah bilangan selain bilangan prima yang dimulai dengan 4, 6, 8, 9 dan seterusnya lanjut penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan bilangan bulat positif maupun negatif misalnya contoh pada saat lebaran biarkan orang menyebut hard place 7 artinya ini 7 hari sesudah lebaran kita beri tanda simbol yaitu bilangan bulat positif tetapi kalau kita mengatakan lebaran H minus 7 berarti lebaran itu lagi 7 hari nah kita menggunakan tanda bilangan bulat negatif disini kemudian bergerak ke atas positif bergerak ke bawah negatif nah ini misalnya kita misalnya naik pada gedung bertingkat kalau kita menuju ke atas itu adalah nilai positif kalau ke bawah berarti negatif bergerak ke kanan misalnya ini berarti juga nilainya positif kalau bergerak ke kiri itu bernilai negatif atau kita bergerak ke depan bergerak ke depan nilainya positif ke belakang negatif kemudian suhu ini suhu juga kalau di atas 0 derajat itu nilainya positif di bawah 0 derajat nilainya juga angka-angkanya adalah menggunakan negatif untung ini misalnya dalam perdagangan biasa di simbol positif kalau rugi kita menggunakan negatif di atas permukaan laut misalnya ini laut lantas ada disini misalnya ikan nah ini juga ikan kalau dia berada terbang ikannya berarti dia posisi positif tapi kalau dia di bawah menyelam berarti posisi negatif nah inilah contoh-contoh misalnya bendanya nah ini misalnya dari sebelangan nah misalnya ini tadi lebaran di 0 kalau lebaran itu lagi 4 hari berarti kita menunjukkan negatif 4 tapi kalau lebaran itu misalnya sudah 4 hari berlalu maka disini sudah positif 4 atau bergerak ke kanan nah misalnya ada orang disini start dari 0 kalau dia bergerak ke kanan berarti bergerak ke angka positif kalau dia bergerak ke kiri berarti angka negatif nah misalnya lagi ini contoh pada lompatan di kolam renang misalnya antara papan dengan permukaan air ini kan positif sedangkan kalau orang ini misalnya melompat lantas dia menyelam di bawah permukaan air maka itu akan bernilai negatif misalnya dia menyelam sampai 5 meter berarti dikatakan negatif 5 nah ini lagi misalnya ikan terbang kalau dia terbang di atas permukaan air misalnya 3 meter berarti positif 3 tapi kalau dia menyelam nanti sedalam 3 meter maka kita dalam bilangan bulat negatifnya disebut negatif 3 nah ini kemudian termometer alat mengukur suhu udara nah ini biasanya menggunakan angka-angka juga angka positif dan negatif jadi ini mulai 0 misalnya kemudian ke bawah ini yang warna merah adalah negatif yang hitam adalah positif jadi misalnya ini termometer kalau kita simpan di dalam kamar bisa menunjukkan angka air raksa itu di 27 derajat celcius tapi kalau kita simpan di lapangan yang panas matahari bisa menunjukkan suhu sampai 35 sampai 40 derajat celcius atau ini termometer kita simpan di dalam kulkas bisa menunjukkan suhu di bawah 0 misalnya negatif 5 derajat celcius negatif 7 derajat celcius karena pada saat itu air telah memboku atau kita tempatkan pada air yang sedang mendidih maka akan menunjukkan menunjukkan positif 100 derajat celcius ke atas ini juga misalnya contoh misalnya ini adalah gedung bertingkat kalau orang ini berada di posisi di bawah permukaan tanah ini misalnya lantai 2 bawah maka ini dikatakan negatif 2 dalam belangan bulan misalnya ini lagi orang berada posisi di lantai 3 maka kita katakan positif berikutnya membandingkan nilai bilangan bulan positif dan bilangan negatif jadi ini adalah gambar garis bilangan ini 0 yang kekanan ini positif semakin kekanan nilainya semakin besar terlihat semakin kekanan besar nilainya jadi 5 itu besar nilainya dari 4 5 itu besar nilainya dari 3 5 itu besar nilainya dari 0 dan semakin kekiri nilainya semakin kecil contohnya negatif 5 itu kecil dibandingkan dengan negatif 4 negatif 5 itu kecil dibandingkan dengan negatif 1 negatif 5 itu kecil dibandingkan dengan 0 jadi perlu diingat semakin kekanan positifnya semakin besar semakin kekiri negatif semakin kecil nilainya kemudian ada istilah lawan dan atau inverse jadi misalnya 5 ini lawannya adalah negatif 5 atau istilah lainnya inverse 5 ini inverse daripada negatif 5 jadi kata lawan itu sama dengan inverse berikutnya kalau kita menggunakan tanda-tanda legidari seperti tanda ini dan kurang dari misalnya 5 ini lebih atau besar daripada negatif 5 kita beri simbol seperti ini negatif 5 ini kecil daripada 5 lambangnya seperti ini jadi ini seperti huruf kecil kalau ini begini besar 0 0 besar daripada 0 ini besar daripada negatif 4 atau lebih dari negatif 4 negatif 2 ini kecil daripada 0 dalam matematika biasanya kita menggunakan bacanya adalah lebih dari atau kurang dari jadi misalnya ini 5 lebih dari negatif 5 negatif 5 kurang dari 5 itu cara-cara membaca dalam matematika kemudian kita menguruhkan ini kita mulai dari bilangan negatif yang besar berarti negatif besar ini kurang dari negatif 3 kemudian kurang lagi negatif 2 artinya lebih kecil lebih kecil lebih kecil dan seterusnya kalau kita memulai dari bilangan bulat positif yang besar maka 4 itu lebih dari 3 lebih dari 2 3 lebih dari 2 2 lebih dari 1 1 lebih besar ini dari 0 0 ini besar daripada negatif 1 dan seterusnya dan untuk lebih mementapkan pemahaman kita tentang materi tadi ini tugas 1 dikerjakan di buku tugasnya sampai dengan nomor 6 ini dan lalu dikirim di google classroom itulah pembahasan kita mudah-mudahan ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh